Halo Sobat Pula, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pekita AC Milan Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini Agar Sobat Pula tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu Forza Milan Pemain Torino Souliho Metti tak bisa menutupi perasaan gembiranya Bisa bergabung dengan AC Milan, klub pemuncak kelas 9 sementara Liga Italia Metti jadi dekrut dari Torino untuk menjadi alternatif pengisi positif Frank Cassie Sebagai gelanang tengah yang memang belum ada pelapisnya Metti seperti Cassie bisa menyalakan peran baik defensif maupun ofensif Pemain asal Perancis itu menyambut gembira transfernya tersebut Saya sudah siap dengan kepindahan ke AC Milan Mereka mempunyai kelas sementara dan harus mempertahankannya Kata pemain proses 26 tahun itu dikutip dari Football Italia Biaya peminjaman Metti kepada Torino mencapai 1 juta euro Dan AC Milan punya opsi pembelian permanen seharga 7-8 juta euro Meski demikian, Metti belum mau bicara banyak soal prospek menjadi pemain AC Milan dengan status permanen Kita lihat saja jalannya seempat bulan pertama Setelah itu baru kita bisa bicara kemungkinan tersebut, katanya Metti juga mengaku sudah bicara dengan Frank Cassie, calon rekan setimnya Saya sudah bicara dengan Frank Cassie dan bahagia melakukan transfer ini, tuturnya AC Milan memang tengah gencar menambahkan ke dalam squad mereka Selain posisi gelandang tengah, tim aran Stefano Pio tersebut juga mengindikasikan akan melakukan Mario Mandzukic yang tengah berstatus free agent Penyerang asal kerasa itu diproyeksikan mempelapis bomber Annala Rosneri yaitu Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic telah memberikan titik terang terkait masa depannya bersama AC Milan Dikabarkan, Stryker berusia 39 tahun itu sangat mungkin untuk melanjutkan kipranya bersama Rosneri musim depan Seusai datangan Milan dari LA Galaxy secara free transfer pada Januari 2020 Masa depan Ibrahimovic di San Siro kini tengah menjadi perhatian Pasalnya, kontrak pemain berpasper suede itu hanya menyisakan 6 bulan lagi Tepatnya akan berakhir pada Juni 2021 mendatang Artinya, Ibrahimovic berpotensi hanggang secara gratis pada musim panas nanti Apabila tak ada tawaran perpanjang kontrak dari Rosneri Ibrah menyatakan, masa depannya bersama Rosneri akan diputuskan akhir musim ini Dan ia pun menyebut akan selalu siap membela Milan Akan tetapi, keputusan tersebut tergantung dengan kondisi fisiknya Saya akan memutuskan masa depan saya pada akhir musim bersama AC Milan Ujar Ibrah dilansir dari Corey Delosport Selama saya merasa baik di lapangan, saya akan terus bermain Tandas mantan pemain Paris Saint-Germain itu Selama menjalani periode kedua di AC Milan Selatan Ibrahimovic itu telah memberikan dampak instan Bahkan, Milan yang tengah terseok-seok di papan tengah sebelum kedatangan Ibrah Mampu melesat zona Liga Eropa berkat kontribusi sang striker Kemuncarannya pun terus berlanjut pada musim ini Di mana ia berhasil membawa Rosneri ke puncak kelasemen seri A Dengan kontribusi 10 gol dan 1 asis dari 7 laga yang dimainkan Torean Ibrah mungkin saja dapat lebih hebat lagi Apabila tidak mengalami cedera otot pada November 2020 Yang membuatnya harus absen hingga kini Kendali tengah mengalami cedera Kehadirannya yang sukses mengangkat performa Milan pun tak bisa dipungkiri Melihat hal tersebut, bukan tidak mungkin ia dapat mengunjukkan keinginan Untuk terus berkarir bersama Rosneri Terlebih, Direktur AC Milan Frederik Massara telah memberikan tanda-tanda positif Untuk mempertangkan striker yang secara keseluruhan karirnya bersama Rosneri Telah mencetak 78 gol dari 117 laga Tim telah meningkatkan pesat dengan kedatangannya Akan tetapi, menjelang akhir musim kami perlu duduk dan mendiskusikannya situasi ini Termasuk keinginan sang pemain, ujar Massara Sebelum musim 2020-2021 berkulir Dia ingin membantu Milan selama masa sulit klub Tak perlu disinggung lagi bahwa tim manapun Akal berkembang dengan memiliki Ibrahimovic Karena dia adalah pemain fenomenal Tuturnya menambahkan AC Milan mengalihkan fokus ke sosok Vika Yotomori Untuk dipinang pada jendela transfer musim dingin kali ini Vika Yotomori merupakan back muda potensial The Blues Dilansir dari laman Samper Milan Rosneri mengajar kesepakatan dengan Chelsea untuk dapat memboyong Tomori ke publik San Siro AC Milan tak keberatan menggunakan skema pinjam dengan opsi pembelian di akhir musim nanti Pemain 23 tahun itu perlahan memang tersingkir dari skuad pilihan Frank Lampard Meskipun musim lalu dapat dikatakan loncetan positif yang dimiliki Tomori Namun kontras dengan apa yang terjadi saat ini Pemain yang beroperasi sebagai back tengah itu Baru membukakan 4 pertandingan sejauh ini Kian tersingkirnya dari starting Leng Al Pembuatnya memilih keputusan untuk Henggang sebagai langkah paling konkret Bak Gayung bersambut AC Milan dikabarkan siap untuk menggunakan jasanya Tidak bisa dipungkiri kembali bahwa AC Milan memang membutuhkan sosok back tengah baru Terdepaknya Leo Duarte dan kurang kepercayaan Bioli pada Musatio Membuat peluang Tomori untuk mengembangkan slot bermain lebih banyak di AC Milan terbuka lebar Belum lagi, jika ia mampu memberikan garasi performa apik Maka Vikayo Tomori bisa memenggeser kekuasaan mutlak back tengah yang saat ini jadi milik Romagnoli dan Kier Layak ditunggu bagaimana AC Milan dalam manuver mereka memboyong Vikayo Tomori dari The Blues Chelsea Nampaknya pendaratan Mario Mandzukic di Italia bakalan kembali terulang Bukan ke klub lamanya Juventus Stryker berkebangsaan Kruasa tersebut dilaporkan akan bergabung dengan AC Milan Sebenarnya Mandzukic belum lama meninggalkan daratan Italia Ia memutuskan menanggalkan seragam hitam putih Tapi bergabung dengan klub asal Hattar Alduair pada bulan Januari 2020 lalu Ia pun tidak bertahan lama di sana 6 bulan setelah kedatangannya Mandzukic menyebabkati pemutusan kontrak bersama dan belum memiliki klub hingga saat ini Ia menutup karirnya yang singkat di Hattar dengan 2 gol dari 10 laka Belakangan ini namanya cukup sering digaitkan dengan klub Italia Seperti Benevento, Hellas Verona hingga Inter Milan Keterlarikan juga datang dari sejumlah klub asal Turki Seperti Fenerbahce dan Besiktas Sepertinya Mandzukic sudah tahu kemana dirinya ingin berlaku Laporan dari Milan News dan Kals yang berkarton mengungkapkan Kalau seorang pemain sudah mencapai kata sepakat dengan pemuncak kelas semestri A yaitu AC Milan Berhubung dirinya tidak memiliki klub AC Milan pun tidak harus mengeluarkan uang untuk mendalakannya di San Siro Mereka hanya perlu menyisikan dana sebesar 2 juta pounds untuk 6 bulan sebagai gajinya Laporan tersebut mengklaim kalau Mandzukic telah menjalani sejumlah tes kebukaran Dan dalam 48 jam ke depan Pemain berumur 34 tahun tersebut akan menerah di Milan untuk menyeluruh tes medis Laporan berbeda datang dari media lain Seperti Sky Sport Italia dan Sporty Italia Keduanya membenarkan kalau Milan sedang bernegosiasi dengan Mandzukic Tapi kedua belah pihak belum mencapai kata sepakat Jika benar datang, maka lini depan Milan bisa jadi semakin menakutkan Semasa di Juventus, Mandzukic dikenal sebagai striker house goal Yang mampu menyitkan 44 goal dari 162 kali penampilannya di semua ajang Bukan cuma itu, Mandzukic juga mampu bermain di posisi lain selain penyerang selama masih di sektor depan Masih Milano ala Kri bahkan pernah memainkannya sebagai winger di sisi kiri pada musim 2016-2017 lalu Posisi ujung tombak di Milan sendiri sudah menjadi milik Zlatan Ibrahimovic Kalau situasinya seperti itu, maksudnya kemungkinan akan bermain setelah bergantian dengan antirepik di sisi kiri penyerang dalam format 4-2-3-1 Aleksandre Pato bermimpi untuk kembali membela AC Milan Ia yakin bisa menjadi rekan duet yang baik untuk Zlatan Ibrahimovic Pato saat ini bersatu tanpa klub sejak dilepas oleh Sao Paulo pada musim panas lalu Ia masih ingin bermain dan bermimpi untuk kembali berseragam AC Milan Si BPB sebelumnya sempat membela Milan pada rantan 2007-2013 Ia merapat kesan sirus telah ditentangan dari internasional saat usianya masih menginjak 18 tahun Di usia belia, Pato mau menjadi andalan Rossoneri Ia mengemas 63 gol dari 150 penampilan dan turd mengantarkan Milan meraih gelar seri A pada 2010-2011 Serta Piala Super Italia pada 2011-2012 Sayang, kemudian cedera mengaku karir bersama Diavolo Pato mengaku di Milan adalah masa-masa terbaik dalam karirnya Saya memiliki kemenangan indah di sana Kami berbicara tentang 150 pertandingan, 63 gol, Scudetto dan Piala Super Italia Ini menjadi mimpi saya untuk kembali ke Milan yang selalu bertambah di hati saya Ujar Pato dikutip dari Football Italia Jika mimpinya kembali ke Milan terwujud, Pato bakal bereuni dengan selatan Ibrahimovic Ia mengaku tak masalah harus menjadi pelapis penyerang 39 tahun ini Meski begitu, ia yakin bisa menjadi rekan duet untuk Ibrahimovic jika dimainkan bersama Ibrahimovic sendiri di usia senyap masih mampu tampil subur bersama Milan Dengan toran 10 dari 7 laga seri A musim ini Saya akan mengatakan, ya apakah itu masalah? Namun saya datang bukan hanya untuk menjadi pelapis Kata Pato menambahkan soal keinginannya balik ke Milan Saya akan bermain beberapa pertandingan dan itu bakal cukup untuk meyakinkan pelatih Ayolah, anggap saja kita bisa bermain bersama Kami akan menjadi rekan duet yang hebat, pungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!